Intro Pemirsa ketika Anda merasa lapar tapi sedang berada di jalan, tak punya banyak waktu berhenti dan berlama-lama ke restoran, pasti Anda akan menggunakan layanan drive-thru. Praktis dan cepat. Anda bisa tetap berada di dalam mobil saat memesan makanan, maju sedikit untuk membayar dan akhirnya melaju beberapa meter untuk menerima pesanan. Kalau untuk fast food, layanan drive-thru ini sudah biasa, tapi Anda akan terkejut dengan informasi spotlight yang satu ini. Di beberapa negara, layanan drive-thru juga dibuat untuk beberapa kegiatan yang nyeleneh loh pemirsa. Penasaran apa saja? Ini dia informasinya untuk Anda. Bagi pasangan yang menganggap ritual adat dan biaya menikah sekarang terlalu rumit dan mahal, opsi untuk menikah secara drive-thru mungkin bisa jadi pilihan. Di Las Vegas, yang terletak di negara bagian Nevada, Amerika Serikat, layanan kapel untuk menikah kilat banyak tersedia. Biasanya, yang menikah di sini adalah pasangan muda atau pasangan kawin lari. Ini pernikahan beneran loh pemirsa, bukan main-main. Anda yang beragama nasrani akan dinikahkan oleh pendeta atau oleh seseorang yang secara hukum negara sah menjadi penghulu, walaupun mereka kerap mengenakan kostum Elvis Presley atau bintang tenar lainnya. Para pesohor pun beberapa kali menggunakan jasa nikah kilat drive-thru ini. Di antaranya adalah Britney Spears, pebasket Michael Jordan, dan penyanyi Frank Sinatra. Total waktu yang dibutuhkan untuk menikah di kapel drive-thru semacam ini kira-kira selama 7 menit saja. Hmm, bandingkan dengan pernikahan dengan adat lengkap yang kadang bisa makan waktu berhari-hari ya. Nah, kalau layanan drive-thru yang satu ini lebih bermanfaat bagi orang banyak, Stanford Hospital and Clinic di Amerika Serikat, beberapa waktu lalu menguji coba layanan pemeriksaan kesehatan drive-thru. Sistem ini disebut akan efektif menghemat waktu dan lebih efisien saat menangani kasus epidemi. Contohnya, ketika beberapa bulan lalu epidemi flu burung merebak. Nah, dengan sistem drive-thru, pemeriksaan awal kepada pasien yang diduga terkena virus ini diharapkan lebih cepat, sehingga pasien bisa segera mendapatkan penanganan bila hasilnya positif. Pasien tidak perlu repot-repot meninggalkan mobil dan mengantri di ruang tunggu. Dokter akan memeriksa tekanan darah, mendengarkan pernafasan dengan stetoskop, dan bicara dengan para pasien soal gejala yang dialami melalui jendela mobil. Dalam uji coba itu, pemeriksaan drive-thru untuk satu orang makan waktu kira-kira 26 menit saja, bandingkan dengan waktu yang harus dihabiskan bila pasien harus menunggu antrian yang bisa menghabiskan 90 menit. Terlebih, duduk menunggu malah memperbesar kemungkinan pasien menyebarkan virusnya di ruang tunggu. Sebuah galeri seni di Kanada menawarkan cara baru untuk menikmati instalasi seni. The Contemporary Art Gallery yang terletak di Vancouver ini sengaja memasang karya seni milik para perupa di sepanjang lorong. Sementara mereka yang ingin menonton bisa melakukannya sambil tetap duduk manis di dalam mobil. Seniman yang pertama kali mencoba pameran dengan cara ini adalah Brady Cranfield, seorang pembuat film. Penonton yang ingin menyaksikan karya Brady bisa memilih satu dari enam video pendek yang berkisah tentang kehidupan hayalan seorang warga kota. Ini bukan galeri seni drive-thru yang pertama di Kanada. Sebelumnya sudah ada juga galeri seni yang memiliki konsep serupa, meski karya seni yang ditampilkan tak terlalu melibatkan teknologi. The Norfolk Arts Center memasang mural dan lukisan di sepanjang jalan, sehingga untuk menikmatinya para pengunjung bisa melihatnya dari dalam mobil mereka sendiri-sendiri. Ini mungkin layanan drive-thru yang paling nyeleneh pemirsa. Di beberapa rumah duka di Amerika Serikat, para pelayat bisa menyampaikan duka dan penghormatan terakhir dari dalam mobil saja. Sebuah rumah duka di Memphis adalah salah satu yang mempopulerkan cara melayat seperti ini. Di R. Bernard Funeral Service, para pelayat yang datang akan disambut oleh seorang petugas yang akan mengumpulkan kartu ucapan berduka atau bingkisan yang dibawa. Pelayat juga akan disodori sebuah iPad yang berfungsi sebagai buku tamu elektronik. Selanjutnya, pelayat bisa menyetir ke area berikutnya. Di sebuah area yang berpagar, mereka bisa memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Masih-masih mobil pelayat diberi waktu selama 3 menit untuk memandangi jenazah almarhum yang diletakkan di ruangan dengan kaca anti peluru. Rumah duka model ini juga terdapat di California dan Michigan. Rupanya beberapa keluarga menyukai model pemakaman seperti ini karena mereka tak diharuskan mengobrol dan berbahasa-bahasi dengan para pelayat dan bisa berduka dengan tenang. Pemirsa, itulah tadi beberapa layanan drive-thru yang nyeleneh. Anda baru tahu kan, kalau drive-thru ternyata tak hanya untuk layanan cepat saji saja, selamat menikmati.